Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi menandatangani Perpres nomor 82 tahun 2021. Regulasi tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren itu diresmikan pada 2 September 2021. Perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren, tepatnya pada Pasal 49 ayat 1 dan 2. Kebijakan Presiden Republik Indonesia ini mendapat apresiasi dari kalangan santri, salah satunya datang dari Ketua Komisi BDPR di Jawa Timur, Alia Di Mustofa. Dia menilai Perpres tersebut merupakan kadu indah menjelang Hari Santri Nasional yang digelar setiap 22 Oktober 2021. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menuturkan langkah Presiden sangat baik dan sangat bermanfaat untuk perkembangan pondok pesantren. Bahkan dia mengatakan pesantren memang layak mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Sebab kontribusi pesantren dalam membantu kemajuan Indonesia sangat besar dan nyata. Alumni pondok pesantren Meftal Ulum Penyepen Pemekasan itu menambahkan, selama ini pesantren telah banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, yang memiliki peran strategis dan penting dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia. Bahkan berdirinya negara-kesatuan Republik Indonesia ini tidak bisa lepas dari peran para ulama dan santri. Terima kasih telah menonton! Al-Wafah, Syahid Mujitahidi, KMAFIS Madura melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!